Di antara pasangan bangun-bangun berikut, manakah yang pasti sebangun dan tidak pasti sebangun? Di sini kita lihat yang pertama, yang A, adalah dua persegi panjang. Kita buat perbandingannya yaitu, misalkan kita berikan contoh ya. Di sini, 4, 5, 3, 3. Nah, di mana artinya, ini tidak sebangun ya, tidak pasti sebangun. Terus kemudian untuk B, yaitu dua segitiga sama kaki. Berarti di sini sama, berarti jawabannya adalah, tidak pasti sebangun. Selanjutnya, kita punya persegi K dan B, kita lakukan seperti analisis yang sebelumnya, sehingga didapatkan adalah sebangun. Pasti sebangun. Kemudian, selanjutnya yaitu persoalan D, dua segitiga sama sisi. Di sini didapatkan hasil bahwa, dua segitiga sama sisi adalah sebangun. Terus kemudian untuk persoalan E, dua belah ketepat, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang artinya bahwa, ini tidak pasti sebangun. Kemudian untuk yang F, yaitu layang-layang, di sini jawabannya adalah serupa dengan, hampir serupa dengan belah ketepat ya kan. Jadi jawabannya adalah, tidak pasti sebangun. F, G, terdapat dua segi enam, di mana segi enam ini ukurannya tidak beraturan ya, jadi tidak ada kata-kata beraturan, berarti di sini ukurannya bebas ya. Tidak ada yang sama, yang artinya perbandingannya adalah, perbandingan sisinya adalah seperti ini, dan kemudian contohnya adalah, nah ini, artinya tidak sebangun. Tidak pasti sebangun. Kemudian untuk kasus yang H, adalah serupa dengan permasalahan G, hanya saja dia segi lima, beraturan. Artinya dia memiliki ukuran yang sama, berarti jawabannya sudah bisa kita lihat bahwa dia adalah sebangun. Terakhir, yaitu dua buah lingkaran, di mana lingkaran ini akan mempunyai satu ukuran, yaitu R, di sini misalkan R, A, letakkan R pada sisi yang lain, misalkan ya di sini, R, C, kemudian di sini kita letak R, B menjadi R, D, maka perbandingannya akan selalu sama. Nah, oleh karena itu, artinya bahwa dua lingkaran di sini adalah sebangun. Nah, ini adalah jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini. Sudah cukup jelas ya, terima kasih.